Intro Sebanyak 300 anggota pramuka dari seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari ikut ambil bagian dalam hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-163 tahun. Pulau Mansinam merupakan pulau bersejarah karena merupakan tempat berawalnya peradaban Injil di Tanah Papua. Setiap tanggal 5 Februari, Pulau Mansinam selalu dipadati pengunjung baik dari luar maupun dalam kota Manokwari. Ada berbagai latar belakang warga masyarakat yang datang berkunjung untuk mengikuti prosesi ibadah syukur atau hanya sekedar berwisata melihat keramaian Pulau Mansinam dari dekat. Salah satunya Labodi yang kesehariannya bekerja sebagai pengacara di Manokwari memboyong seluruh keluarganya untuk berwisata di Pulau Mansinam. Meski seorang muslim, Labodi bersama keluarga ingin melihat secara edukasi tentang Pulau Mansinam yang dikenal dengan sejarah peradaban Injil di Tanah Papua. Dari pengamatannya, momen hutpei 5 Februari menyatukan seluruh umat beragama terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang bukan hanya umat nasrani melainkan seluruh umat beragama. Selain itu, seluruh suku yang ada juga berkumpul dan berbaur bersama. Hal ini menunjukkan tingginya toleransi umat beragama di Kabupaten Manokwari. Ya, pada peristiwa kami berwisata. Kedua, kami juga ingin menikmati Pulau Mansinam ini. Dengan bahwa kami jangan cuma mendengarkan dari teman atau tetangga, tapi pada peristiwa kami juga ikut menikmati. Karena kami juga ingin menikmati bahwa pulau ini kan pulau yang menurut kami ada apa namanya? Sejarah. Sejarah. Jadi, dengan demikian kami juga ingin seperti apa yang ada di sini. Artinya ingin ketahuan kami di sini. Sementara itu, Sumi Syafitri, yang tidak hanya sekedar berkunjung, namun juga berjualan di Pulau Mansinam, mengaku momen ini dimanfaatkan untuk mengais rezeki karena banyaknya warga yang datang berkunjung. Meski dirinya beragama muslim, namun Sumi bersyukur. Warga di Mansinam sangat ramah dan mencuncung tinggi toleransi umat beragama sehingga seluruh warga masyarakat bisa mengunjungi Pulau Mansinam. Kalau menurut ibu kesan sendiri kan kita sebagai muslim, tapi kita juga berpartisipasi dalam momen ini juga menurut ibu bagaimana. Apakah salah satu bentuk toleransi juga? Kalau melihat Pulau Mansinam ini sendiri seperti apa? Ya, bagus sih. Suasana yang penuh toleransi umat beragama saat perayaan hut pegabaran Injil 5 Februari diharapkan selalu terpelihara sehingga tercipta kedamaian di kota Manukwari. Tim Liputan mengabarkan.